Kita sudah live di Facebook dan sambil menunggu jam 8.00 saya akan putarkan sebentar video promo. Semua penyakit tidak menular, yang ada saat ini untuk penyakit jantung, kanker, diabetes, dan sebagainya, stroke, hipertensi, penyebabnya adalah karena disitas. Diet itu artinya adalah pengaturan pola makan, dengan mengonsumsi satisi baik makronutrien dan mikronutrien yang berguna untuk kesehatan tubuh kita. Sangat fatal. Yang bahayanya apa? Misalnya yang pertama dari kuantitasnya, misalnya salah pengaturan kalorinya, artinya bahayanya kita bisa terjadi penurunan berat badan di luar target, atau bahkan termasuk dalam malnutrisi. Yang kedua dari segi kualitas, misalnya kita salah memilih komposisi dari satisinya. Contohnya, misalnya diet tinggi lemak, ternyata tinggi lemaknya salah, lemak yang dipilih salah. Resikonya apa bahayanya? Dapat menyebabkan gangguan kardiofaskular, bahkan sampai kematian. Dan juga contohnya, misalnya diet tinggi protein. Kalau misalnya diet tinggi proteinnya salah, tentunya ini juga dapat membebani ginjal, yang artinya dapat merusak ginjal secara permanen. Gangguan lainnya seperti gangguan keseimbangan hormonal, gangguan tidur, gangguan mood, bahkan yang sering kita dapati adalah gangguan sistem imun, yang bisa menyebabkan mudah terjangkit sakit penyakit. Ingat bahwa sekarang kita berada di era pandemi, jangan sampai salah. Diet genomic itu adalah diet berdasarkan genetik atau variasi genotype seseorang. Jadi memang dasarnya dari keilmuan ini adalah dari ilmu nutri genetik dan juga nutri genomic. Nutri genetik adalah suatu ilmu yang mempelajari bagaimana suatu variasi genetik seseorang mempengaruhi metabolisme satisi, dan sebaliknya nutri genomic yaitu bagaimana suatu satisi juga mempengaruhi variasi genetik seseorang. Artinya, diet genomic itu menjadi the best diet dan menjadi diet yang paling tepat berdasarkan genetik Anda. Keunggulan satu-satunya dan sangat menonjol adalah spesifik, sementara kalau diet yang lain bisa saja tidak cocok untuk semua orang. Target dari diet genomic ini sebetulnya bukan hanya dari segi diagnostik atau dari segi kuratif, bahkan target ini sebagai preventif. Artinya kita bisa mencegah penyakit-penyakit yang memang beresiko, yang sudah terdeteksi dari pemerisaan genetik Anda. Dan penurunan berat badan itu bisa kita sebut sebagai bonus yang pasti dia dapat. Your gene can tell you what to eat, and your gene juga can tell you what to avoid to eat. Dan selain itu, diet genomic juga bisa dilakukan di semua halangan usia, dan bahkan bisa dilakukan sedini mungkin. Jadi dengan pemerisaan gen ini kita lebih mengenal diri kita sendiri seperti apa sih? Sehingga kita bisa memutuskan, saya mau jalankan pola makan sayap seperti apa. Ya, diet itu sangat penting, karena diet itu menjadi pilar bagi kesehatan tubuh kita. Dengan melakukan diet yang benar, artinya melakukan diet yang sehat, kita juga dapat menjaga kesehatan tubuh kita. Bagaimana diet yang tepat? Diet yang tepat, dan the best diet is diet genomic. Ketika Anda melakukan diet genomic, Anda tidak melakukannya untuk diri Anda sendiri, tapi juga Anda melakukannya untuk anak dan cucu Anda. You are what you can do. Ya, terima kasih telah menunggu. As, tepat, 20.00 jam komputer saya. Jam kita sama, kita akan mulai belajar malam ini mengenai deep sleep, dan nanti saya akan berikan waktu kita untuk tanya-jawab ya, karena kita tidak ada workshop, karena kalau deep sleep-nya workshop, kita tidur bareng. Oke, kita akan mulai belajar. Saya akan ambil sebentar untuk file saya. Kita akan belajar bagaimana punya tidur yang berkualitas. Kalau selama ini gampang tidur, tidur berkualitas, ya sudah tidak perlu lagi. Tapi, ya, ada baiknya juga kita wajari sebentar ya. Ya, ada beberapa masalah yang akan muncul kalau kita tidurnya tidak bagus. Yang pasti otaknya tidak imbang, kenaikan tingkat kecemasan, resiko stroke, bahkan juga resiko diabetes bagi yang belum, tapi yang sudah diabetes, kalau tidurnya tidak bisa berkualitas, nanti bulannya naik turun, tidak stabil, menangkatkan gejala depresi, resiko kanker, hati menaikkan resiko untuk jantung, dan sebagainya, ya. Nah, nanti teman-teman bisa googling lebih tajam. Jadi, saya tidak maha tahu dan tidak maha pinter, tapi saya harapkan pernyataan-pernyataan saya juga memicu Bapak-Ibu untuk belajar lebih lanjut. Dan tidak semuanya ditanyakan ke saya. Kalau zaman sekarang ini, nanya yang paling cepat ke mana? Ke Google. Bah, Google. Jadi, nanti bisa bertanya lebih lanjut ke Google, asal web-nya, web-web atau aplikasi kesehatan, kesehatan, halodoc, web kesehatan, ya sudah. Kalau tidak akurat 100%, tapi tidak menyesatkan. Jadi, menurut saya, kecuali kalau masalahnya misalnya poskota, untuk berita boleh saja, tapi untuk yang ilmiah, kadang-kadang hanya opini kesehatan. Tapi sekalipun opini kesehatan pun, biasanya juga tidak terlalu ngawur. Berarti masih bisa dipertimbangkan. Tapi ya pasti kita tidak mengambil dari sumber seperti itu. Kompas misalnya, beritanya terpercaya, tapi kalau untuk kesehatan, ya tentu kita tidak mencari di situ. Sedangkan bagi teman-teman yang lebih ilmiah lagi, dosen, ya tentu sudah tidak butuh lagi link-link dari saya. Tapi bisa mengambil jurnal, tapi kan peserta pola hidup sehat ini banyak juga yang ibu-ibu. Bahkan kadang yang WA saya gitu, Pak, saya tidak mengerti yang Bapak terangin. Saya sudah 76 tahun. Saya sudah pakai bahasa sederhana. Link-nya pun kualitas artikel, bukan jurnal. Tapi itu pun masih ada yang tidak mengerti. Jadi maka saya tidak menggunakan link-link ilmiah, tapi link-link artikel yang membuat Bapak-Ibu, ya saya juga bisa cari sendiri. Nah itu dia. Ngajari orang itu, bukan supaya tergantung sama yang ngajar. Tapi membuat orang pengen tahu, lalu ya kalau link-nya cuma di Halodok, aku juga bisa. Itu maksud saya. Supaya semua orang itu berkata, aku juga bisa belajar. Aku juga bisa. Jadi guru itu harusnya membuat anak bisa mencari sendiri. Di gadget semuanya ada. Ada semuanya di gadget. Di Google ada. Ada juga. Jadi akhirnya nanti Bapak-Ibu terbiasa mencari informasi sendiri dari sumber-sumber yang tidak usah terlalu susah. Kalau tak kasih link-link jurnal gitu juga, aduh, bacanya sudah pusing, mau nyari juga nggak susah. Apalagi beberapa jurnal harus berlangganan berbayar. Nah, maka tidak semuanya saya jelaskan secara detail. Tapi saya ini orang praktisi. Jadi yang saya jelaskan nanti praktisnya, gimana sih supaya tidur pulas gitu ya. Tapi ada beberapa ilmu yang sebetulnya mendasari. Seperti misalnya jam-jam organ tubuh bekerja. Nah, kalau nanti saya bermasalah pankreas. Cari di Google lebih dalam. Jam pankreas mengalami regenerasi sel. Ada masalah jantung. Kapan jantung terbaik istirahat. Boleh dicari lebih dalam. Jadi kalau nanya begitu jangan ke saya. Nanti saya jawabnya pun cari Google juga. Jadi tidak semuanya saya tahu. Tapi sebenarnya ada. Kalau mau dicari, ya ketemu. Dimana jam-jam organ tubuh itu bekerja yang terbaik. Misalnya, mungkin lebih gampang gambar yang ini. Ini gambar di mana sistem pencernaan mulai aktif. Sekitar jam 7-jam 9. Maka sarapan terbaik jam 7. Tapi pencernaan mulai aktifasinya, sistemnya ditahan jam 10 malam. Berarti tidur harusnya sudah tidak makan. Pencernaan sudah selesai mencerna. Sedangkan pencernaan makanan butuh 3-4 jam. Makanya makan terakhirnya jam 6 sore misalnya. Lalu tidurnya mulai jam 11 malam. Deep sleep-nya kalau bisa antara jam 12 sampai jam 4. Jam 4 bangun tidak apa-apa. Tidur lagi boleh juga. Tapi di sini ada waktu terbaik untuk regenerasi selnya. Nah, ini sekilas. Tapi yang pasti kita butuh tidur yang berkualitas. Tidur yang nyenyak. Tidur yang sehat. Mimpinya indah. Dan saya mau ajarkan bisa diatur. Nah, saya mau ngajarin gimana ngaturnya kita bisa deep sleep. Kalau Bapak Ibu mau kayak misalnya, Pak, itu yang olah nafas kan Bapak suruh beli oximeter. Sehingga kita saturasinya kelihatan nih 100%. Beli pH meter. Wah, dulu air kencingnya, urinnya, pH-nya 6. Sekarang udah bisa 7,5. Bangun tidur 7,1. Waduh, udah perbaikan. Nah, kalau deep sleep, ada. Kalau mau beli alat jam untuk mengukur bangun tidur, kita bisa lihat tadi malam kita deep sleep-nya berapa. Tapi kita lihat harganya sekitar 2,3 juta, 2,3 juta, 4 juta. Ah, seudah nggak usah lah. Nggak usah menyarankan beli alat. Tapi kalau yang mau, ya boleh juga. Ada alat untuk mengukur. Kita tadi malam deep sleep-nya jam berapa sampai jam berapa. Tapi saya berikan yang praktisnya lagi. Sekali lagi, saya praktisi yang mengajarkan praktisnya. Kalau kita tidur yang berkualitas itu ada indikatornya nggak? Ada ciri-cirinya nggak? Ada. Tapi kita kembali dulu, ingat pelajaran sesi pembukaan. Target kita apa sih? Sehat. Apalagi kalau bisa, awet muda. Untuk hal itu harus terjadi regenerasi sel. Tapi regenerasi sel ini butuh nutrisi yang tepat. Maka tadi prolognya genomic diet adalah genomic yang paling tepat, akurat, masing-masing, customize, sesuai keunikan diri. Untuk regenerasi sel, kita butuh pH yang ideal, saturation ideal, olah nafas. Hati yang tenang, pikiran yang tenang, olah nafas sambil ngatur hati, sambil ngatur pikiran. Butuh vitamin, mineral, antioksidan, nanti kita belum pelajari. Akan sampai di sana juga. Butuh protein rantai pendek, W. Nanti kita belajar fermentasi protein. Tapi kita juga butuh istirahat yang berkualitas. Nah ini kembali saya tampilkan untuk mengingatkan garis besarnya yang kita akan pelajari selama 12 minggu. Nanti kita lanjut terus dalam modul-modul lanjutan. Makin detail, tapi ini sudah tidak tiap minggu lagi. Tapi bisa berkala sebulan sekali. Nah, ketika saya mulai belajar hal ini, tahun 2009, saya mulai punya sejarah penundaan umur di mana kalau hari ini umur saya 45 tahun, lahirnya 60 tahun yang lalu. Lalu kalau masalah tidur itu apa sih? Saya sih gampang tidur. Tapi begitu kencing, tidak bisa bangun, tidak bisa tidur lagi. Saya sih gampang tidur, tapi mimpinya buruk. Wah, mimpi buruk. Ada nggak yang serta biasa mimpi buruk? Mimpinya dikejar maling. Kenapa nggak nakap maling? Mimpinya dikejar setan. Manusia kalau dikejar setan, setan itu harusnya malah kita ngusir setan. Mimpinya makan, tapi keselat jatuh. Mimpinya kok sial melulu. Mimpi pacaran putus, putus beneran. Mimpi aja susah, tidur aja susah. Bagaimana hidupnya nanti? Tapi mimpi yang susah itu cermin dari hidup yang susah. Makanya olah nafas, kita tarik nafas pelan-pelan, lepaskan pelan-pelan, sambil mengolah pikir. Aku unik, dasya, dan ajaib. Aku ternyata diciptakan Tuhan. Ini tidak hanya sisi negatif saja. Kelebihannya banyak. Aku mulai bersyukur. Nanti mimpinya beda. Nanti mimpinya beda. Jadi, ada orang yang mimpinya aja susah. Mimpinya ditangkap polisi, mimpi tabrakan, atau betul-betul susah tidur. Sampai jam 3 pagi, jam 2 pagi, nggak bisa tidur. Jadi, ketika tubuh harusnya istirahat, organ-organ istirahat, atau regenerasi sel, dia nggak bisa tidur. Akhirnya tubuh mengeluarkan racun. Kalau dia tidurnya pagi. Pasti tidur 7 jam, tapi mau nanya jam 4. Jam 4 pagi. Tidur 7 jam bagus, tapi jamnya salah. Waktunya salah. Mengalami insumania. Kalau soal insumania, nanti banyak peserta olah nafas. Kalau pada sesi nanti kita buka untuk testimoni, lewat Zoom pasti akan banyak yang memberikan testimoni. Bukan insumania, tapi parasomnia. Dimana kayak dejavu, mengalami seperti seolah-olah kayak rohnya terangkat, lalu terpisah dari tubuh, tapi terus ngalaminya aneh-aneh. Sehingga akhirnya menimbulkan juga insumania, nggak bisa tidur. Takut untuk tidur. Ini semuanya masalah-masalah psikologis yang kita bisa selesaikan. Tidur berkualitas. Tidak mimpi atau kalau mimpi indah. Dan waktu terasa cepat. Itu diantaranya indikator tidur yang berkualitas. Begitu bangun, mau kenceng, udah jam 5. Ya udah, bangun aja sekalian. Ini kemarin saya nggak ada Zoom nih. Saya jam 8 udah tidur. Mau tidur jam 8? Bisa. Jam 9? Bisa. Ada jam 8? Ya nggak apa-apalah. Jam 9.30 juga bisa. Tadi sebelum Zoom, saya olah nafas sendirian. Hanya 20 menit. Sebelum mulai Zoom ini, saya cepat tes. Ini kan di sebelah saya toilet. Ini kamar tidur saya. Saya tes. 8,5. Tes urin. Saya baru jang tes. Padahal cuma 20 menit saya olah nafas. Nanti tidur pulas pasti. Saya gampang tidur. Sekarang. Dulu agak susah. Jam 12, jam 1 malam baru tidur. Jadi tidur yang berkualitas itu, tidurnya nyenyak, tidak mimpi, waktu terasa cepat, atau kok ngimpi itu ngimpinya yang indah-indah. Ngimpi pergi liburan, ngimpi ke sorga, ngimpi ketemu malaikat. Kayak ngimpi kok dikejar setan. Kejar maling. Ngimpinya dikejar anjing, lalu bangun terengah-engah. Mimpi kayak setan lagi. Kita akan selesaikan ini semuanya. Saya ajar. Gimana kita bisa lepas dari masalah-masalah ini. Ini enggak pakai workshop. Workshopnya nanti Bapak-Ibu silakan tidur dan mempraktekkan tip-tips yang saya sampaikan hari ini. Apa tanda-tandanya? Kalau kita malam tadi deep sleep. Kalau yang punya alat untuk mengukur tadi malam deep sleep jam berapa dan berapa lama, beli alatnya cuma mahal. Tapi kalau yang enggak usah beli, tidur itu kalau berkualitas, bangun tidur itu merasa segar. Segar banget. Ada enggak yang sebaliknya selama ini? Bangun tidur kok badan kayak dikebuki. Anda tidur atau olahraga? Bangun tidur badannya pegel semuanya. Aduh, ngilu-ngilu, pegel. Bangun tidur, aduh ngantuk banget. Anda itu baru begadang, Anda baru tidur. Bangun tidur kok ngantuk itu gimana sih? Itu berarti enggak benar tidurnya. Tidur yang benar itu, bangun tidur ya tidak ngantuk. Sudah tidur kok ngantuk. Bangun tidur berarti segar, tidak pegel, enggak ngantuk, enggak pusing. Itu tanda berarti tidurnya deep sleep. Kalau Anda tidak seperti ini, mudah-mudahan ketemu saya, kenal dengan saya, belajar dari saya. Anda mengalami tidur yang berkualitas. tidurnya berkualitas, tambah olah nafas. Ya, kayak saya minum obat, berkurang, 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 lepas obat. Tidur berkualitas, sudah dietnya benar, ya susah gitu ya. Gimana mau diseratnya, itu diet yang benernya. Jadi memang kita harus belajar seluruh aspek hidup. Makanya kita pola hidup sehat, bukan grup olah nafas. Olah nafas di dalamnya. Nah, sekarang kita mau ngatur dulu jadwalnya. Atur jadwal hidup. Kita tuh mau tidur jam berapa? Itu kita atur. Karena yang punya hidup itu kan kita. Bukan tidur ngatur kita, kita ngatur tidur. Anggap aja mau tidur 6 jam atau 8 jam. Nah, interval yang tepat, kalau bisa itu ya, kalau jam 11 malam, sampai jam 5 pagi, dapat 6 jam, udah bagus, deep sleep. makin tua itu tidurnya gak kayak anak kecil, bisa berjam-jam gitu ya. Mahasiswa bisa 8 jam. Kita orang tua, seperti saya, umur 60 tahun, 50 tahun ke atas, bisa 6 jam, udah di sleep, udah bagus. Jadi kalau misalnya mau ngambil idealnya, ya jam 11 malam, sampai jam 5 pagi. Pak, saya pagi, jam pagi bangun, celat subuh, udah gak bisa tidur lagi. Kalau gitu, majuin dong. Gimana kalau jam 9, kita udah mulai tidur. Jadi, kita bisa atur. Putuskan dulu, ngambil keputusan, saya mau atur tidur jam segini. Baru yang lainnya, kita sesuaikan. Tapi jadwalnya, kita mau jadwalnya jam berapa. Saya mau celat subuh jam 3, habis itu mau tidur lagi, gampang kok saya. Ya, gak apa-apa. Jam 11, jam 3 bangun, sambil ke toilet, celat subuh, lalu tidur lagi. Boleh. Saya tidur jam 9, saya jam 4 bangun. Saya tidur jam 11 malam, jam 5 saya bangun. Gimana caranya? Pertama, kan didikin jadwalnya, lalu kita menyesuaikan jadwal itu. Jadi, misalnya kita anggap aja jam 11 malam. Kalau jam 11 malam mau tidur, maka jam 10 itu jangan melakukan kegiatan yang menarik, yang membuat beberapa hormon justru dipicu, dan hormon itu membuat susah tidur. Misalnya, kalau kita itu antusias, itu kan endorbin. tegang, waduh, adrenalin. Terangsang, dopamin. Jadi, misalnya, nontonnya film horror, ya jangan. Wah, lalu jam 11 mau tidur, jam setengah 11 dengerin musik, rock. Jaduk, 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 gitu ya. Kalau musik, musiknya musik yang lembut, yang memproduksi kita hormon serotonim, rasa damai, tenang. Jadi, kita mengatur jadwal hidup kita. Jam 11 mau tidur. Jangan jam 10 kita sesuatu yang menarik. Makanya kayak anak-anak pengen dibikin tidur jam 10 malam. Ya, lebih baik anak-anak pulang sekolah, main game boleh, main gadget, gitu ya. Habis makan, mau main, main dulu, gitu ya. Habis makan malam, ayo belajar, gitu ya. Waktu begitu belajar, makin ngantuk, ya. Sudah makin ngantuk, oke, yang Kristen baca Alkitab, yang Islam baca Al-Quran, tambah ngantuk lagi. Doa, tidur. Jadi, jangan gini, oh, bikin pulang sekolah, bikin PR dulu. Habis makan, bikin PR dulu. jam 9 malam, PR selesai, nah sekarang boleh main game, nggak akan ngantuk, itu anak. Seperti cicilan sampai malam, main game sampai malam. Jadi, yang menarik-menarik, itu jujur jangan untuk menjelang tidur, karena dia akan jadi antusias, ngantuknya hilang. Jadi, kita perlu mengatur kegiatan, mana yang menjelang tidur, menjadi sebuah ritme kebiasaan. Jadi, jadwal itu lama-lama menjadi alam bawah sadar, kalau kita melakukan ini, akan tidur. Maka, dibuat jadwalnya, lalu diatur kegiatannya. Apa yang membuat kita mengatur untuk persiapan tidur? Jadi, kita akan melakukan kegiatan, di mana kegiatan itu, menjadi persiapan tidur. Ini akan menjadi ritme psikologis persiapan tidur. Oke, mungkin kita kasih cerita, biar gampang ya. Saya punya anak-anak saya, sekarang sudah paling kecil, 24 tahun, lalu 26-28. Jadi, 28 menjelang, atau 29 sekarang. Ganti tahun. 29-27-25. Nah, ini cerita waktu anak saya masih SD dan TK. Setiap hari, saya ada kebaktian keluarga, atau misbah keluarga. Jadi, sekitar jam. Setengah sembilan, kita kebaktian. Begitu kebaktian, terus tidur. Nah, singkat cerita, kita libur. Libur, kan anak-anak libur lebih bebas. Tidurnya lebih malam. Tapi kan saya sudah mau tidur. Jam 10 malam saya sudah mau tidur. Anak belum mau. Akhirnya kita kumpulkan. Yuk anak-anak, yuk kita kebaktian dulu. Kan saya belum mau tidur. Iya, bukan mau tidur, kebaktian. Tapi kan habis itu tidur. Jadi rupanya anak itu sudah terbontak, otaknya itu sudah tertanam. Kalau habis misbah keluarga, tidur. Habis misbah keluarga, tidur. Karena belum mau tidur, tidak mau kebaktian keluarga. Nah, itu contoh praktis bahwa kalau sesuatu dilakukan jadi kebiasaan, itu menjadi persiapan. Nah, sama juga Bapak-Ibu sekarang, kalau mau tidur jam, katakanlah kita mau tidur jam 10 malam. Lalu satu jam sebelumnya, mau ngapain? Itu harus rutin dilakukan sebelum tidur. Anggap aja jam 11, atau jam 10 lah, kita mau bikin. Susah, Pak. Kalau yang susah aja bisa, banyak lagi yang terserah. Anda mau bikin jam 11, tapi saya bilang aja, katalah jam 10. Jam 10 kita mau tidur. Oke, kita selalu setengah 10 kurang seperempatnya, seperempat sebelumnya, itu adalah baca Al-Qurqan, yang Islam, baca Alkitab, yang Kristen, lalu berdoa, tidur. Kalau mau bikin begitu, boleh. Itu berarti jam 10 kurang 15 menit, ujung terakhirnya, doa ucapan syukur, tidur. 30 menit di mukanya lagi. Nah, udah, olah nafas aja. Udah tahu olah nafas, bahkan metode yang itu aja bikin ngantuk. Apalagi olah nafas yang deep, yang bodi scan. Pelan-pelan, baru 10 tadi kan udah, apalagi bukan duduk, posisi tidur terlentang, 14 tidur, lupa doanya. Ganti, kalau itu diganti. Wah, nggak boleh, nanti kita tidur tanpa doa. Kalau begitu, doanya dibajukan, jam setengah 10, kurang seperempat, 11 seperempat, doa 15 menit, olah nafas, 15 tidur. Ritmenya, nanti kalau dibiasakan, lama-lama begitu. Termasuk, ini kalau kita geser. Jadi kita tidurnya jam 11, jam 10, baca Al-Quran, saat Tentu, doa, olah nafas, tidur. Nanti begitu, ininya kita geser maju, tidurnya maju. Karena otak kita ini udah berpikir, habis ini tidur. Hati kita, perasaan kita, tubuh kita itu lama-lama jadi kayak dikondisikan. Kalau habis ini itu tidur. Itu namanya membiasakan persiapan tidur. Tentu bentuk kegiatannya bisa macam-macam. Kalau saya pernah, ya waktu saya dulu lepas obat, diabet, lalu kambuh minum obat lagi, begitu mau lepas lagi, pokoknya kalau mau tidur, olah nafas. Mau tidur, olah nafas. Jadi kita punya persiapan itu antara 30 sampai 60. Kalau yang tidak punya masalah tidur, ya nggak masalah. Saya punya istri itu, mau jam berapa aja, ya nempel bantal, tidur. Mau jam 8, nggak pakai olah nafas, nggak pakai apa. Dia paling nggak, ritme dia adalah, ya dia doa, terus tidur. Udah, gampang banget. Anak saya tiga, paling kecil juga begitu. Di mobil nempel, tidur. Habis ngomong sebentar, kita berhenti ngomong, tidur dia. Itu nggak perlu. Ini kan saya bicara bagaimana orang yang susah tidur. Bahkan insumania. Maka kita perlu melatih, mempersiapkan pikiran hati, bahwa ini kegiatan yang rutin dilakukan sebelum tidur. Begitu melakukan ini, maka tidur. Begitu ini, maka tidur. Terus hari demi hari, minggu demi minggu, lama-lama menjadi ritme psikologis, ritme biologis. Kita punya alam bawah sadar, otak kita kalau habis ini tuh ini. Seperti anak kecil, bangun tidur, ku terus mandi, tidak lupa menggosok gigi, bangun tidur, nanti gosok gigi. Udah kayaknya nggak pakai mikir gitu ya. Nah itu sekarang kita kebiasaan tidur. Bisa cukup 30, ada orang lain yang belum bisa, malah kadang persiapannya panjang banget. Tapi 60 menit itu, bukan berarti tidak produktif gitu kan. Kita bisa doa, baca Alkitab, berjalan Al-Quran, 30 menit, olah nafas, 30 menit, tidur. Supaya kalau ketiduran, sudah doa. Terus begitu nanti, kapanpun kita majukan, pokoknya bisa lebih bagus memang bukan maju-mudur ya. Kalau bisa hidup ini teratur, maka dibikin jadwal hidup, ini persiapan tidur. Nah, selain mengatur jadwalnya, kita juga perlu mengatur pikirannya. Kenapa? Ada hal yang timbal balik. Kecemasan membuat susah tidur, susah tidur memicu kecemasan. Nah, sekarang kan cemas itu bisa diatur. Maka kita harus atur pikiran kita yang berhubungan dengan kecemasan. Gimana caranya? Atau misalnya? Hidup ini kan memang tidak mungkin lepas dari kekhawatiran. Jadi, tagian belum terbayar, orang nipu kita, kita punya target nggak tercapek, tapi coba kita pikirkan lagi. Kalau kita ini mau pikirin terus, kan juga nggak berubah keadaan. Apalagi udah jamnya tidur. Kalau mau mikir itu ya jam kerja. Mau kerja itu jam kerja. Jam kerja sudah kerja, sudah nagis, sudah berusaha, sudah berbuat sebaik mungkin, marketing ngawari barang juga sudah. Nah, sekarang kita malam mau pikirin, dia beli nggak ya? Kalau nggak jadi beli gimana ya? Lalu gimana ya? Gimana? Gimana, gimana? Udah ya udah. Itu mau dipikirin pun nggak berubah keadaan. Maka kita perlu belajar, bekerja seracin mungkin, bekerja sebaik mungkin, tapi kalau sudah waktunya istirahat, inilah kenapa kita orang beragama itu punya Tuhan. Kita menyerahkan, Tuhan aku udah bekerja, sekarang hasil ini bukan bagian saya, berapapun hasilnya, aku mau terima dengan ucapan syukur, sekarang saya mau tidur. Toh tidak tidur pun tidak merubah keadaan. Ini nggak gampang ya. Kalau istri saya paling pinter tuh. Kenapa paling pinter? Contohnya waktu anak saya kena COVID gitu ya. Jamnya tidur ya istri saya tidur gitu. Kalau kamu gampang tidur sih? Nah aku duduk pun juga namanya COVID. Nggak bisa didampingi kan? Anak saya tuh sesaat nafas, makan sempat pingsan, saturasi 90, obat juga nggak lengkap, karena apotek kosong. Tapi istri saya tuh berpikir ya, kita sudah berikan yang terbaik, kita sudah beri ini, ya sudah, sekarang waktu punya tidur, ya aku tidur. Benar juga ya, kalau kita melek pun juga nggak sembuh, karena kita melek. Dia sembuh karena dia tidur, dia istirahat. Jadi kitanya harus tidur. Kalau kita nggak tidur, nggak bisa merasakan, nggak bisa merawat. Tapi tidak mudah ya. Apalagi untuk anak saya tuh sampai berlalu sesaat nafas tersengal-sengal, pas waktu COVID-Delta, rumah sakit penuh. Nggak dapat rumah sakit, nggak makan, nggak dapat dokter. Waduh, mesti ngobatin sendiri. Tapi jamnya tidur, tidur. Nah itu istri saya paling mudah. Saya termasuk orang yang susah, karena otak saya nggak bisa diem. Jadi saya harus belajar untuk berpikir bahwa aku udah melakukan yang terbaik, sekarang jamnya tidur, berarti aku harus tidur juga. Jadi saya saatnya untuk merawat diri saya sendiri juga, saya tidur. Nah itu namanya kita mengatur pikiran bahwa saya tidak tidur pun tidak mengubah keadaan. Nah ini kita mencoba berpikir bahwa dengan kekhawatiran itu atau masalah itu bisa selesai. Kan nggak bisa. Maka kita belajar untuk yang namanya bukan cuek, tapi berserah kepada Tuhan. Nah disini ratanya agama. Bahwa kita punya Tuhan yang akan udah setiap orang itu udah berkatnya masing-masing kok. Jadi yang penting lakukan yang terbaik. Selagi jam kerja. Kalau sudah bukan jam kerja, ya berarti kita bukan waktunya bekerja, waktunya tidur. Mari kita tidur. Ini pola pikir yang kita membuat nanti akan kalau kita makin bisa bersyukur, makin bisa berserah, makin bisa pulas. Kita nggak pulas itu karena otak kita belum bisa berserah. Makanya begitu tidur masih kepikiran. Kita tidur. maka mimpi itu bunga tidur. Disebut mimpi itu bunganya tidur. Waktu tidur karena masih nggak bisa pasrah total, masih khawatir, karena khawatir, lalu mimpinya dikejar dari kolektor, mimpinya dikejar anjing. Mimpinya susah-susah. Benar-benar tidak mudah. Ini tidak mudah. Makanya namanya butuh latihan. Latihan untuk benar-benar kalau sudah berusaha itu, ya mas mau tidur itu Tuhan, aku sudah berusaha, aku betul-betul pasrah, besok pagi, apapun yang terjadi, beri saya kekuatan menghadapi, apapun hasilnya, saya akan terima. Kalau mencoba untuk tidur. Tidak mudah, tapi makin lama makin bisa. Sehingga lah. Dulu saya susah tidur, sekarang apapun yang terjadi, saya akan 2019 bangkrut, sampai hutang 17 miliar. Sebelumnya saya punya karyawan 250-300an orang, kalau ditambah dengan beberapa perusahaan yang lain, karena saya punya beberapa perusahaan. 2019 bangkrut, COVID datang, usaha-usaha yang lain bangkrut juga. Bahkan punya hutang lagi. Tapi saya itu tiap malam tidur saja, karena saya melek pun nggak bisa bayar hutang. Tapi kalau yang waktu bangun, kita kerja, jual aset, segala macam. Saya banyak mengalami masalah dua tahun terakhir ini, tapi tetap dua tahun terakhir ini saya jamnya tidur, saya bisa tidur. Tapi begitu bangun, kita melakukan semua kewajiban, yang harus dilakukan. Nah, sekarang tidak segampang itu, Pak. Betul. Makanya ada tips yang lain. Gimana supaya waktu tidur itu, walaupun banyak pekerjaan, banyak target, itu kita bisa tidurnya pulas. Maka kita bisa mengatur yang namanya pikiran. Gimana sih caranya? Bikin buku harian, kalau nggak bikin buru, buku harian minimal itu things to do. Segala sesuatu yang akan dikerjakan. Buat daftarnya, buat prioritasnya, lalu serahkan dalam doa. Jadi begini, saya dapat pelajaran ini tahun 90, sudah lama, waktu saya kerja di Astra. Jadi waktu saya kerja di Astra, saya diajari untuk bikin daftar harian, namanya things to do, today. Dibuatnya kemarin, tapi tanggal besok. Sekarang ini tanggal 30 April, kita nulis untuk apa yang dikerjakan untuk tanggal 1 Mei besok. Bikin daftarnya semuanya. Dulu saya diajarin begitu untuk apa yang dikerjakan di kantor terutama. Karena saya orang marketing yang nggak biasa nulis, saya mikir, ngapain ditulis? Yang harus dikerjakan, ngapain ditulis? Langsung dikerjakan saja. Tapi diingatkan, kamu itu nggak sempurna. Sepinternya kamu, kamu itu bisa terlupa. Kalau kita bikin daftar, membuat kita itu tidak ada yang terlewatkan. Yang kedua, dengan dibikin daftarnya, misalnya besok mau bikin ini, ini, ini. Makanya kalau di orang Eropa, orang Amerika, Australia, atau seperti yang tersebut, boleh. Kebanyakan mereka punya buku harian. Buku harian itu apa yang terjadi ditulis? Ngapain? Mengendapkan pikiran. Itu secara psikologis mengendapkan pikiran. Kenapa kita tidur, masih mikir macam-macam, ngimpi macam-macam, akhirnya nggak bisa pulis? Karena kita belum selesai berpikir. Tapi dengan menulis, besok saya mau bikin urus sampel. Kasih sampel ke waktu saya dagang dulu ya. Masukin barang ke Matahari, ke Ketfor. Jadi sampel di cek. Kirim sampel ke Matahari. Oh ya, jangan lupa tanya supplier harga pastinya. Kapan barangnya siap dikirim. Terus ini pacek juga harus diselesaikan. Wah, banyak banget yang harus dikerjakan. Ditulis. Nggak apa-apa. Ditulis semuanya. Lalu, ah enggak, ini bisa besoknya lagi. Ini minggu depan juga nggak apa-apa. Lalu udah terjadi, misalnya katakanlah, ada sepuluh yang harus kita lakukan. Atau dua puluh. Kalau kita pemimpin, ini suruh anak buah. Ini suruh si itu aja. Yang terbarang kan nggak usah ya. Nah, ini juga suruh sini. Akhirnya kita tinggal ada lagi lima yang betul-betul harus saya. Nomor satu yang mana ya besok ya? Nomor satu ini. Nomor dua ini. Tiga. Jangan-jangan. Ini nomor dua deh. Jadi kita bikin daftar yang dikerjakan, bikin prioritasnya, udah. Berarti itu udah selesai memikirkan apa yang besok. Tidur. Kenapa? Besok bangun tidur juga ada tahu. Ini, ini, ini. Karena udah ditulis, itu kayak mengendapkan pikiran. Maka waktu tidur, kita nggak mikirin lagi. Jadi kita membuat daftar pikiran dan dibikin prioritas. Bahkan besok pun kita efektif. Kerjakan nomor satu, nggak usah pikir nomor dua. Besok urutan saya adalah saya, kalau saya sekarang misalnya ya, itu lukisan saya. Saya mau melukis. Waktu saya bikin nomor satu, nomor dua saya nggak pikirin. Nomor dua nanti posting di WA Group Pola Hidup Sehat, nulis. Jadi waktu di nomor, ini kan nomor dua. Nomor satu dikerjakan, nggak usah mikir nomor dua. Nah, kan nanti sudah dibikirin waktu. Ya, HP-nya taruh aja di silent. Memang HP saya silent seumur hidup. Biar kalau lagi begini, nggak terganggu. Ini HP saya hidup, tapi nggak akan nyala. Memang 24 jam, HP saya nggak pernah bunyi. Silent terus. Makanya kalau ada miss call 25 kali, paling saya jawab. WA nanti saya jawab. Ada miss call 10 kali, siapa sih? Oh, si ini. Saya waktu itu pernah mau jual gedung. Gedung kami mau jual. Harganya 250 miliar. Orang itu sudah ngasih DP 17 miliar. Telepon juga nggak terangkat. Saya bilang, Pak, urusan teman saya WA aja. Kalau saya bunyi ini, lagi begini ada telepon terganggu. Walaupun yang telepon pembeli. Tapi ya, saya bilang, telepon kan nggak bisa saya nanya telepon langsung. Dia pembeli. Sudah ngasih DP 17 miliar. Tentang Pak, saya harus bikin perjanjian appointment. Pak, saya bisa telepon yang berapa. Baru gitu bener. Taut-tau telepon tak matiin. Taut-tau telepon tak matiin. Itu membuat saya tapi efektif. Kenapa? Saya bikin daftar apa yang saya lakukan. Semuanya ada prioritasnya. Semuanya ada urutannya. Waktu mengerjakan nomor satu, nomor dua nggak dibikin. Kenapa orang nggak produktif? Ngerjain nomor satu, mikir nomor dua. Sambil ngerjain nomor dua, mikir nomor tiga. Ini sudah ada prioritasnya, nanti mikirnya, nanti waktunya, nanti waktunya mau telepon atau WA. Sebelum ini, HP-nya taruh aja di kamar. Sekarang melukis-melukis aja. Nggak usah mikir yang lain-lain. Jadi waktu kerja pun kita produktif. Tapi yang lebih penting lagi, karena semuanya sudah diatur waktunya, diagendakan, waktu tidur itu kita sudah nggak mikir. Karena besok kita sudah akan kerjakan ini dan ini dan ini. Ada yang urgent. Urgent itu orang tua sakit, adik sakit. Kita masih bisa fleksibel. Tapi kalau nggak ada yang urgent, saya betul-betul mencoba untuk stick pada jadwal. Makanya tadi saya bilang, kita sudah coba. Bapak, Ibu, teman-teman udah ikut saya Zoom berapa kali. Kan saya hampir-hampir nggak pernah terlambat. Terlambatnya terlambat hanya satu-dua menit. Malah jam 8, ya jam 8. Setelah jam 9, ya jam 9. Setelah ini saya punya agenda untuk yang lain lagi. Jadi saya mau stick pada jadwal. Tapi itu membuat lama-lama hidup saya teratur. Dan saya itu lahir tidak begini. Kalau yang sudah ikuti modul soal kepribadian, saya lahir sebagai orang sanguin. Yang tidak disiplin, tidak teratur, tidak rapi, nggak suka nulis, sukanya ngoceh, ngomong terus. Sekarang saya jadi penulis buku. Mulai dengan belajar menulis apa yang harus dikerjakan. Tapi secara nyata, itu sangat efektif untuk mengendapkan pikiran, karena yang kita pikir kita pindahkan ke kertas. Jadi yang bagi orang yang nggak susah tidur karena banyak pikiran, coba pikirannya dipindahkan ke kertas. Dibikin daftar apa yang harus ditulis. Ini efektif buat saya yang susah tidur dulu dengan metode ini. Jadi sebelum tidur, bikin daftar apa yang harus dikerjakan. Lebih hebat lagi kalau daftar tadi yang harus dikerjakan, karena kita orang beragama, kita tambah kaki dalam doa Tuhan, ini besok pekerjaan saya, Tuhan berkati. Tadulah, sudah ditulis, diendapkan, didoakan. Sudah, tinggal tidur saja. Memang kita waktunya tidur. Sudah ngatur pikiran, sudah ngatur jadwal, sekarang ngatur lagi apa? Ngatur perasaan. Kalau memang sudah susah tidur, itu kan yang diatur banyak banget. Yang berbahagialah ada yang kapan tidur. Tapi saya orang yang termasuk dulu susah tidur. Jadi kalau mau tidur itu, persiapan ini, persiapan itu, semuanya ditulis, masih belum bisa tidur, dengerin lagu dah. Anda punya lagu yang enak, yang tenang, yang lembut, jangan lagu. Lagu yang pengantar tidur. Cari, tanya Google aja. Coba kalau memang yang nggak suka musik, tapi lama-lama dia suka loh. Ada loh namanya lagu, Lautan Teduh, apa lagu zaman dulu, lagu pengantar tidur. Jadi kalau Anda punya lagu pengantar tidur, dan lagu itu Anda selalu dengarkan, kalau mau tidur jam 11 malam, maka itu selalu diputer, 10 menit sebelumnya, sambil nulis, tadi bikin tulisan tadi, udah mulai diputer. Itu membuat otak ini lama-lama jadi kebiasaan. Itu lagu untuk tidur. Kalau dengerin lagu itu, berarti tidur. Jadi kita mengkondisikan, namanya dikondisikan. Dikondisikan itu bukan cuma hanya proyek aja. Halo, atur, gimana Pak? Aman, siap. Udah dikondisikan. Oke, ya. Datang jadi gimana? Ya. Ngatur proyek, dikondisikan. Kita tidur dikondisikan. Termasuk, kita lagu apa yang kita akan dengarkan, ya mungkin bukan satu lagu, bisa beberapa lagu, tapi itu kolom album pengantar tidur. Bahkan kalau mau satu lagu, nggak apa-apa. Berulang-ulang lagu itu dalam satu minggu, pokoknya begitu denger itu, bawahnya tidur aja. Itu namanya mengatur perasaan. Tapi manusia itu kan roh, jiwa, dan tubuh. Apapun agamanya. Manusia ada nyawanya. Maka secara roh, tadi kan kita sudah berdoa. Itu berarti secara roh, secara jiwa, secara nyawa. Kita belajar berserah. Tapi juga itu mata rohani. Tapi mata jasmani cukup membantu kalau Anda punya penutup mata. Kalau bisa kainnya warna hitam yang ngadep ke dalam. Jadi diteliti bahwa sebenarnya terbaik itu tidur itu gelap. Tapi banyak orang penakut, akhirnya waktu tidur, lampunya nyala, terang. Jadi waktu tidur nggak bisa deep sleep. Jadi coba buang masalah-masalah ketakutan. Takut setan. Kenapa ya orang setan takut sama kita kalau kita takut sama setan? kalau bisa tidur. Tentu kalau misalnya Anda punya pasangan. Waduh, saya suka gelap, tapi pasangan saya ini suka terang. Lama-lama jadi saya, tapi tidurnya terganggu. Sudah, beli kain warna hitam saja. Tutup matanya, sudah tidur lebih pulis. Itu juga menolong. Karena menjadi sensasi gelap tadi tidur. Nah, kita masih lagi yang perlu diatur. Apalagi, kita mengatur makan minumnya untuk menopang deep sleep. Pak, saya nggak masalah, Pak. Saya minum kopi jam 9 malam juga tidur, tapi saya tanya lagi, tidurnya itu pulis nggak sih? Bangun tidur segera atau bangun tidur ngantuk? Bangun tidur pegel-pegel. Maka tetap yang namanya minum kopi dan teh itu ada waktunya. Yang terbaik kalau bisa jam 9.10 itu waktu ngopi pertama, ngopi kedua itu atau teh kedua itu jam 3 sampai jam 4. Tapi memang ada orang yang, Pak, saya minum kopi nggak masalah, Pak. Tapi kalau saya minum teh, Pak, waduh, saya nggak bisa tidur, Pak. Nah, maka minum kopi itu bukan waktu ngantuk. Anda ngantuk, Anda tidur. Ngantuk itu tubuh ngasih aba-aba. Capek nih, tidur, tidur. Tidur siang sebentar, habis makan siang, mungkin tidur sebentar, 15 menit, begitu bangun, minum kopi itu. Jadi kopi tidak untuk menunda. Jadi kita harusnya nggak memaksa tubuh. Kalau tubuh itu kasih aba-aba ngantuk, ya kita tidur walaupun hanya 15 menit. Jadi begitu bangun, baru ngopi. Tapi sebaiknya, terutama bagi yang punya masalah tidurnya tidak pulas dengan segala gejalanya, tidur sih, Pak. Tapi bangun, nggak bisa tidur lagi. coba aturlah jam waktu kopi, teh itu antara jam ini, kecuali yang auto pagi. Auto pagi itu, jadi, kalau intermittent fasting, itu 13-14 jam. Jadi saya ini udah berbulan-bulan namanya intermittent fasting. Puasa kesehatan, bukan puasa agama. Jadi jam 6 sore itu udah makan yang terakhir. Jam 6 sore saya udah makan terakhir, kosok gigi. Dari jam 6 sore saya hanya minum air putih. Udah nggak makan buah, udah nggak minum jus, udah nggak sama sekali. Lalu jam 6 sore sampai jam 7 pagi, udah dapat 13 jam. Intermittent fasting. Kalau auto pagi itu 16-17 jam. Jadi, kalau jam 6, baru boleh buka makan sarapannya jam 10. Tapi dari sisi yang lain, saya baca bahwa waktu sarapan terbaik itu kalau tadi itu pambung mulai aktif itu pencernaan nafas itu jam 7 sampai jam 9. Kenapa saya sarapannya malam? Sore gitu ya. Udah, saya tidak auto pagi, tapi intermittent fasting. Jadi yang 13 jam aja. Jam 6, saya makan terakhir. Jam 7, baru sarapan. Itu aja sudah membantu banyak saya mengendalikan gula. Kalau dulu pakai obat yang 4 butir saja, itu gulanya sekitar 200. Olah nafas, rajin, turun. jadi 160-an. Turun bisa 40 poin. Lumayan. Dengan intermittent fasting, turun lagi. 130-120. Tambah diet yang tepat, low-carbo, atau genomic diet, kalau sekarang ini, udah deh. 110 gulanya. Udah kayak orang normal aja sebenernya. Ya kadang-kadang nabrak-nabrak sedikit. Saya nggak ketat-ketat banget. Ada durian makan juga. tapi buah yang saya makan langsung, buah yang saya makan langsung, ya salah, puket, kadang-kadang pir, kalau buah yang manis, kayak pisang, mangga, saya fermentasi dulu. Nanti kita akan belajar mengenai fermentasi buah. untuk yang diabetes, untuk yang kita memang sebenarnya nggak butuh karbo banyak-banyak banget. Bagi kalau kulih, tuang beca, nyangkul, kita butuh karbo banyak. Nah, kembali ke soal tidurnya dulu, maka, supaya tidurnya enak, bulas, memang ada beberapa, kalau teh itu namanya tein, kalau kopi, kafein, yaitu tein dan kafein, satu kelompok zat perangsang yang buat kita emang seger. Jadi, ada baiknya, diminumnya, terakhirnya jam 4 sore. Supaya kita jam 8, jam 9 itu mau tidur pun bisa. Dan deep sleep. Nah, sekarang satu lagi yang kita atur. Olahraga. Bagi yang susah tidur, dicoba dulu ya, olahraganya itu sore. ya, olahraganya sore. Jadi, bahkan bisa malam. Tujuannya apa? Orang kalau capek, kan pasti tidurnya pulas. Bahkan sebenarnya, seolah-olahraga ini, ada, kalau yang misalnya ngambil paket genomic diet, genomic diet itu yang tadi dalam prologi disampaikan, diet berdasarkan DNA. Nah, genomic diet itu diberikan, nanti meal plan, dan juga sampai ke olahraganya, berdasarkan analisa DNA, sampai 145 area. 145 itu salah satunya, misalnya, sensitivitas terhadap lemak. Kalau orang itu sensitif dengan lemak, mau gemukin, makannya lemak. Karena ada orang yang malah kekurusan, pas udah makan nasi banyak-banyak, tapi nggak gemuk-gemuk tuh. Nah, ada orang yang tidak sensitif kandohidrat. Mau makan nasi seberapa pun, juga nggak akan gemuk. Pengen gemuk? Oke, di tes DNA. Sensitif lemak. Oke, makan lemak ya. Nah, tapi lemaknya yang ini. Jangan salah lemak juga. Temuh dia kalau pengen nambah berat badana. Ada orang yang pengen nambah berat badana. Ada yang pengen kurus, Pak. Saya pengen kurus, Pak. Saya udah makan, nggak makan nasi, nggak makan buah mie. Nggak kurus-kurus, Pak. Lah, ada salah. Ternyata kamu sensitifnya lemak. Coba kurangin lemaknya. Nasinya nggak usah. Tetep banyak, nggak apa-apa. Jadi ternyata ada di jadang enak, nggak usah lapar. Karena yang tidak sensitif, nggak usah dihindari. Makan nasi tetep banyak. Dan dia mau kurus nih. Kurus, kenapa? Yang dikurangi lemaknya. Karena sensitif lemak. Nah, itu hebatnya diet. Karena bisa menguji sampai segitu detail. Sama juga, misalnya, ada orang olahraganya sepedaan. Mati dia. Ada yang meninggal sepeda. Ternyata olahraganya cocoknya jalan kaki. Saya pengen kurus, kok olahraganya nggak kurus-kurus ya? Kamu salah waktu. Kamu cocoknya sore. Bukan pagi. Itu bisa dianalisa lewat genomic diet dan ketahuan olahraga apa yang cocok dan jamnya. Tapi kalau Anda misalnya, aduh Pak, mahal Pak. Coba-coba aja. Anda nggak akan meninggal gara-gara pindah jam olahraga pagi, pindah ke sore. Tapi bisa meninggalkan orang kalau olahraganya nggak cocok. Karena ada masalah jantung. jadi cocoknya itu olahraga yang kayak sepeda, jalan kaki, renang. Begitu lari, udah terengah-engah. Atau badminton, waduh serangan jantung. Itu orang bisa berbahaya ketika jenisnya. Tapi kalau jenisnya udah bener, cuma pindah waktu, malah ada orang yang akhirnya jadi nemu. Nah, makanya coba yang susah tidur. Coba olahraga, kalau misalnya apa lagi, olahraganya kayak nge-gym gitu ya. Tempat pulang kantor, banyak orang nge-gym sore-sore, malam-malam nggak masalah. Jadi Anda coba yang susah tidur, olahraganya geser ke sore atau bahkan ke malam. Logis banget sebenarnya. Ya capek pasti tidur kan gitu kan. Jadi olahraganya yang susah tidur, olahraganya dipindah, jangan pagi, pindahkan ke malam. Nanti kecuali sudah mulai bisa, tinggal, pagi lagi sambil berjemur. Jadi olahraga ini juga bukan hanya untuk membuat tidur pules. Tapi juga misalnya untuk apa? Untuk kurangin gula. Gula kalau kelebihan, ya dibakar aja kan gitu kan. Jadi kita bisa dietnya, misalnya nggak usah terlalu ketat. Kan ada diet yang sampai PETO atau PMB sampai nggak makan sayur, nggak makan bumbu. Dokter bilang jangan lebih dua bulan. Pakai malam perlu tetap, namanya sayur dan bumbu tetap dimakan. Gula saya naik. Ya dibakar aja dong. Coba pernah nggak ngetes sebelum olahraga sama sesudah olahraga. Tapi bukan sedang olahraga ya. Kalau ada jedah waktu, satu jam setelah olahraga. Karena kalau pas olahraganya itu, kadang justru tubuh, butuh energi, maka gulanya naik. Tapi kalau saya pernah ngetes, gulanya 200. Saya sepedaan satu jam. Saya berenang satu jam. Saya jalan kaki satu jam. Lalu setelah olahraga, satu jam kemudian istirahat, dites berapa? Untuk saya, saya renang paling efektif menurunkan gula sama jalan kaki. Nah, tiap orang beda-beda. Tapi udah pasti namanya olahraga itu bakar kaori, ya gulanya pasti turun. Jadi, Anda bisa melakukan, pilih olahraga mana yang efektif, boleh dengan coba-coba, atau punya duit, genomik diet. Nanti ketahuan, olahraga kamu yang cocok ini. Saya dulu belum kenal genomik diet. Saya penelitian terhadap diri saya sendiri. Habis sepedaan, tes gulanya. Habis renang, tes gulanya. Jadi sebelum dan sesudah olahraga. Sebelum, sesudah. Jadi, tapi nggak bisa satu hari ya. Satu bulan ini, olahraganya ini, jadi membandingkannya, makanannya sama, semuanya sama, hanya beda olahraganya. Sebelum dan sesudah olahraga. Sebelum dan sesudah olahraga. Jadi tiap hari nyoblosin jari. Karena saya mau menemukan. Dan dulu belum ada genomik diet tahun 2009. Ilmunya aja baru selesai 2013. Saya pengen olahraga yang tepat buat diri saya apa. Aduh, saya berbulan-bulan harus tiap hari coblosin tangan bulanya berapa. Pengaruh olahraga terhadap bulan darah saya. Yang orang lain menurut cocok. Jadi, saking saya maunya sehat tanpa obat. Dan 2009, saya kenal dokter Tan Sutian. Juga slogannya mantep banget. Sehat tanpa obat. Kenal Ibu Teresia Pohe, Ibu Elizabeth Subrata. Ini tiga dokter yang mempengaruhi hidup saya tahun 2009. Berjuang menemukan pola hidup sehat tanpa obat. Dan dari 2010 sampai 2017, tujuh tahun lepas obat. Dari 2017, saya mulai kendor dalam hal pola hidup dan minum obat lagi. Dan saya pikir waktu faktor usia. Tapi saya bangkit lagi semangatnya tahun lalu, belum lama, bisa lepas obat lagi. Bisa, saya berani mengajarkan kepada Anda. Karena kita ada bukan hanya teori, tapi kita praktisi bagaimana kita lepas obat. Nah, termasuk juga bagaimana kita bisa tidur. Karena bisa tidur pulas itu nanti akan juga mempengaruhi kestabilan, kalau terutama yang gula. Dan bukan hanya gula saja. Tidur deep sleep itu juga terhadap yang lain. Kalau Anda tidak ikut program seperti intermittent fasting atau auto pagi, tetap saja kalau bisa sebenarnya malam itu terakhir itu jam tujuh malam. Karena ditambah empat jam, berarti jam sebelas. Jadi kalau saya malah jam enam makan terakhir. Memang awalnya, kalau saya lapar, nggak bisa tidur. Kalau saya lapar, nggak bisa tidur. Yang sudah sering latihan body scan, saya harap sudah mulai ada hasilnya dalam hal kepekaan. Sering manusia itu sebenarnya haus. Tapi karena nggak peka, tubuh itu lapor haus, Anda terimanya lapar. Makanya coba, kalau lapar, jangan makan dulu. Kasih minum dulu. Jadi kadang-kadang ada orang yang nggak bisa membedakan rasa lapar dan rasa haus. Jadi padahal tubuh itu teriaknya sebenarnya haus. Anda terimanya lapar. Coba kalau sekarang ini mulai sekarang coba dulu. Kalau misalnya lapar, coba dikasih minum. Kalau nanti laparnya hilang, berarti sebenarnya ada itu haus. Kalau ada minum satu gelas, pasti lapar. Emang berarti lapar beneran. Tapi saya curiga. Jangan-jangan sebenarnya nggak lapar. Sebenarnya haus. Makanya coba, tapi harusnya dengan racim bodi scan, kita bisa peka, sehingga nanti kita lebih tahu ini bukan haus, bukan lapar, tapi haus. Tapi memang juga anak kebiasaan. Biasa jam 9 makan, jam 9 cari bakmi goreng, cari nasi tek-tek. Jam 9 makan, warutnya kenyang, lalu tidur. Waktu tidur harusnya pencepnaan istirahat, dia bekerja. Mudah kacau semuanya organ tubuhnya. Jadi kita belum menata ulang hidup ini. Kalau agak susah, nanti lama-lama penyesuaian. Kalau lapar, susah tidur, Pak. Kan olah nafas bikin ngantuk. Olah nafas aja. Makanya tadi lakukan aja. Olah hati, olah pikir, persiapan tidur, ritme sebelum tidur, kegiatan sebelum tidur, udah diatur, lama-lama terbentuk, udah, saya makan jam 6 sore. Jam 9 tidur bisa, jam 10 bisa, mau jam berapa saya mau tidur, sekarang saya mau jam berapapun, saya mau tidur, saya tidur. Jadi pasti kita akan bisa mengubah, karena hidup ini punya kita. Tapi kita perlu mengaturnya, kalau kita bisa mau memberikan istirahat kepada pencernaan, pada jam-jamnya diarnya istirahat, maka sebaiknya jam 7 terakhir. Ya, itu sebaiknya. Ya, itu yang saya bisa sampaikan malam hari ini. Oke, saya akan baca pertanyaan. Saya mengalami anxiety dan insumania selama 2 bulan. Minum obat tidur, tapi puji Tuhan sudah 3 hari ini saya lepas obat, Pak. Wah, mantap. Jadi, kalau soal insumania, susah tidur, banyak sekali peserta olah nafas yang jawab ke saya, bahwa saya sudah bisa tidur, saya sudah bisa tidur, apalagi ditambah ilmu ini tadi. Kemarin kita belum bahas soal dengan olah nafas saja sudah mulai banyak yang bisa tidur. Tapi menurut saya, tidur itu bukan sekedar tidur. Ules, deep sleep, bangun tidur itu seger gitu loh ya. Jangan bangun tidur. Kopi dan 3 gelas, masih ngantuk aja melulu. Wah, dan saya pak gel semuanya, Pak. Lu ada itu digebukin atau tidur sih? Tidur, Pak, tapi ngimpin digebukin. Tidur aja kok ngimpinnya digebukin gitu ya. Jadi, yuk kita ngimpin yang enak-enak. Kenapa bisa berjemur kurangi kolesterol? Ya, ini. Jadi, kalau orang yang kolesterol, ya di dulu saya juga tahunya dari dokter Cynthia. Saya punya mertua, dan juga punya istri, memang itu satu keluarga, adik-adik saya juga, kolesterolnya cukup tinggi. Nah, kolesterol itu, memang tiap dokter beda-beda soal batasnya. Tapi, ada yang lebih mengutamakan soal komposisinya. Antara LDL dan HDL, asal angkanya, komposis masih cukup bagus, jangan di atas. Jadi, jumlah kolesterol baiknya itu minimal sepertiga. Jadi, totalnya minimal. Makin banyak, makin bagus. Tapi, kalau yang secara umum kan, laki-laki 200, wanita 170-80, itu standar yang umum, walaupun ada yang memberikan batas boleh lebih tinggi. Anggap saja pakai batas yang itu. Kolesterol ini, sebenarnya itu dibutuhkan ya, asam murah dibutuhkan, kita juga butuh gula, butuh vitamin C, kebanyakan vitamin C, perutnya pegah, mual, bisa muntah, kebanyakan kolesterol, garas jadi kental. Tapi kolesterol itu, bahan baku untuk bikin hormon. Kalau di beberapa hari ini, saya post mengenai hormon ini, hormon itu, hormon itu dibuat dari apa sih? Bahan bakunya, kolesterol. Jadi, kalau orang kolesterol, hormonnya susah. Hormon susah, padahal, aduh, kita sudah belajar banyak banget. Hormon gunanya buat apa? Jadi, kolesterol itu penting banget. Jadi kita juga butuh kolesterol. Tapi kalau kebanyakan, ya bermasalah juga. Apalagi kalau gulanya tinggi. Kolesterolnya tinggi, gulanya rendah, nggak masalah. Tapi kalau kolesterol tinggi, ketemu gula tinggi, darinya kental. Darinya kental, bisa nyumbat, jadinya stroke. Saya nggak ada gula, Pak. Berarti saya kolesterol 300 aman. Tunggu dulu. Bukan diabetes. Gulanya rendah. Tapi bisa menjaga nggak? Tidak marah seumur hidup. Begitu marah, gulanya naik. Makanya orang kolesterol, kapan stroke-nya? Waktu marah. Karena waktu marah itu gulanya tinggi. Waktu marah gulanya naik. Gula tinggi, ketemu kolesterol tinggi. Makanya kolesterol, walaupun bukan diabetes, kolesterol tetap harus dalam batas yang dokter katakan 200-an. Supaya kalau misalnya lagi marah, gulanya naik. Kolesterolnya dalam batas aman. Jadi tetap, makanya ada batasnya. Ketika mertua dan istri saya itu kolesterolnya tinggi, waktu itu dapat tips dari dokter Sinja itu disuruh berjemur. Dan karena tidak punya masalah sensibilitas terhadap sinar matahari, angker kulit, maka berjemurnya jam 10. Tapi kalau Anda misalnya selama ini punya masalah kulit, kulitnya berlentong-berlentong, kalau kena matahari bisa merah, bisa kayak mengelupas, kering ke dokter salon, ke klinik kecantikan, klinik kulit, bahkan harus pakai topi, nggak boleh kena matahari. Maka berjemurnya di bawah jam 8. Memang berjemurnya kan dokter ada yang bilang, paling bagus jam 10. Itu tuat. Kolesterolnya turun. Dia bilang, jangan. Jam 8. Tapi kalau tes DNA, ketahuan. Dalam salah satu analisa genomic diet itu, ada sensibilitas lemak, sensibilitas karbo, tapi juga ada sensibilitas terhadap matahari. Kalau orang sensitif terhadap sinar matahari, berjemurnya jam 10, kanker kena kanker kulit, harus jam 8. Tanpa tes DNA pun, keadaan kalau orang yang punya masalah kulit dan ke klinik kecantikan, dokternya ngasih tahu. Berjemurnya jam 8. Tapi berjemur itu membuat kolesterol itu, kalau tubuh-tubuhan kan fotosintesa. butuh bahan baku, sinar matahari, enzim, terjadi fotosintesa. Dalam tubuh kita juga begitu. Butuh sinar matahari, tapi untuk membangun baik itu antibodi, hormon, itu bahan bakunya kolesterol yang prosesnya akan lebih cepat ketika ada matahari. Jadi berjemur matahari, maka kolesterolnya diambil untuk dijadikan produk-produk lain yang dibutuhkan oleh tubuh. Jadi berjemur itu bisa ikut mengurangi penurunan kolesterol. Jadi kalau yang punya masalah kolesterol, silakan dicoba saja. Apalagi yang nggak ada masalah dengan kulit, jam 10-20 menit, tapi tiap hari bisa. Saya susah tidur, begitu mata terpejam, pikiran langsung aktif, mikir ini itu. Ya tadi, caranya adalah mengendapkan pikiran itu things to do. Ditulis semua yang dipikirkan, yang akan dilakukan itu diendapkan dengan ditulis. Ada juga metode bikin buku harian. Kalau Anda ke psikolog, ke siatri, nanti ya pasti sarannya seperti saya ini. Kan saya punya teman-teman psikolog banyak. Waktu belajar magister pendidikan, ya ada bagian psikologinya juga. Tapi yang pasti, memang ini yang diajarkan juga oleh para psikolog ketika menangani orang-orang yang insumannya, yaitu cara mengendapkan pikiran. Dengan menuliskan apa yang dipikirkan. Dengan menulis itu, kita mengendapkan. Pak, sebelumnya saya olah nafas bisa lebih baik. Sekarang olah nafas cepat capek. Baru tarik lima kali, sudah capek. Apakah ada masalah dengan jantung paru? Bisa masalah jantung paru atau laki tidak fit, laki capek, laki banyak masalah pikiran. Kalau misalnya tarik nafas susah, kan kita sudah punya banyak metode. Jadi misalnya, mau tarik yang 200 kali, waduh, kayaknya laki badan kurang enak nih. Kalau gitu ganti yang body scan. Yang 60, tarik pelan-pelan. Jadi dengan punya banyak metode itu, sebenarnya kita menjadi punya banyak pilihan. Tapi yang metode Wim Hof, 1 dan 2, ditambah nafas yang ke-3, itu sangat efektif menaikkan saturasi dan pH. Saya tidak ada masalah, Pak. Saya belum olah nafas saja, tes pH saya 7,2. Cuma saya punya masalah susah tidur. Berarti pilih yang metode yang bukan 1, 2 dan segi 3. Jadi Anda bisa mulai merasakan dengan berbagai metode diajarkan ini, lama-lama aku cocok yang ini, aku cocok yang ini. Sesuai dengan peruntukannya. Termasuk untuk tidur ini sebenarnya olah nafas yang self-image. Saya tidak tahu kelas ini kayaknya inner healing, kayaknya sudah ya. Kalau sudah, yang inner healing terapi, tanpa salah patin, itu olah nafasnya lembut, tapi lebih banyak menenangkan pikiran perasaan. Maka juga akan membantu nanti dari sisi bisa tidur. Saya jawab beberapa lagi. Mas Dipo, terima kasih. Pak, tanya lain, bagaimana menghilangkan pengkak di tangan kiri bekas infus? Kompres Juspro bisa enggak. Juspro bukan obat ajaib. Juspro itu probiotik, dipakainya untuk diminum, untuk pencernaan. Kalau pengkak, pakai obat pengkak, obat inflamasi. Jadi probiotik bukan obat. Probiotik, kalau dalam regenerasi sel tadi, itu supaya dalam tubuh kita ada mikroba yang pertama, menghancurkan makanan yang tidak tercerna, supaya BAP-nya kembek. Kedua, mikroba juga menghasilkan enzim. Enzim itu dibutuhkan tubuh kita untuk metabolisme. Jadi Juspro sebenarnya tidak bisa untuk mengobati. Sakit apapun, karena memang bukan obat. Jadi jangan terlalu berharap lebih berlebihan juga. Probiotik ya probiotik, digunakan sebagai probiotik. Apalagi kalau sakitnya misalnya mencret, ada bakteri, amuba, obat yang membunuh bakteri. Tapi kalau sakitnya berhubungan dengan ketidakseimbangan hormon, nah olah nafas bagus banget. Karena olah nafas menyeimbangkan hormon. Olah nafas membuat pikiran tenang. Ada gula, diabetes ya, gula diet, gula ini itu, naik turun. Yang sudah ikut kelas gula di tempat yang lain, pasti sudah diajarkan namanya glukogenesis. Pak, sudah olah nafas kok gulanya tinggi? Glukogenesis. Saya sudah diet, tidak makan nasi, tidak makan bakmi, tidak makan sayur. Kok gulanya tinggi? Glukogenesis. Gimana cara ngatasi glukogenesis? Olah nafas, John Kabat-Zinn. Di kelas yang lain, itu John Kabat-Zinn tidak diajarkan. Padahal John Kabat-Zinn ada metode, ketiga, inner healing, banyak banget. Tidak diajarkan. Banyak, 100 ribu. Dapatnya cuma dua metode saja. Tapi, saya belajar dari John Kabat-Zinn, ternyata ini banyak bagus. Bagus banget untuk dalam hal mengendalikan pikir, rasa hati yang itu membuat nanti glukogenesis, kalau bagi orang yang orang diabet. Coba nanti kan, kalau dipraktekan kan baru ngerasain ya. Bener, Pak, sekarang gula saya sudah bisa stabil. Stabil. Perasanya stabil, pikirannya stabil. Tapi kalau misalnya kayak, ada kemarin yang, Pak, saya jantungnya begini-begini. Sudah, ke dokter jantung dah, diperiksa dulu. Karena, bukan olah nafas menyebabkan hal itu. Tapi bisa peka, karena bodi scan mengatur kepekaan, jadi peka. Tapi kenapanya? Biar dokter yang beriksa. Atau bisa juga, jangan-jangan, karena hal yang lain. Pak, perut saya begini, itunya begini. Sudah, paling bagus itu dokter saja. Dokter yang lebih tahu penyebabnya apa. Jadi tidak semua penyakit bisa sembuh dengan olah nafas. Tapi, kalau punya penyakitnya bengkak, habis tadi apa itu? Habis diinfus, persigit nyamuk, yaudah. Itu pasti butuh memang, karena disebabkan, bukan karena ketidaksembangan hormon. Tapi kalau misalnya habis operasi, tapi kebas, belum bisa pulih, nanti olah nafas akan cepat membantu pemulihan. Tapi, tidak semuanya, yang penyakit, kalau karena virus, amuba, ya butuh obat menceret, ya obat menceret. Olah nafas atau juspro, ya tidak bisa. Jadi, tidak semuanya bisa disembuhkan dengan hal itu. Saya begitu. Apalagi kalau dokter Tan Sucian, malah marah. Probiotik itu bukan obat. Jadi, jangan dipakai untuk mengobati. Saya setuju banget sama dokter Tan Sucian. Memang dia guru saya dalam hal kesehatan. Jadi, saya mengajarkan orang bikin juspro, tapi gunakan itu sebagai probiotik saja. Jadi, fungsi apa probiotik, kita belum masuk di situ. Tapi, probiotik ya probiotik. Kalau mau belajar selanjutnya sekarang, ya coba tanya Google, apa gunanya probiotik? Kita akan tanya sama Google, apa bahayanya kelebihan probiotik? Banyak. Ada bahayanya. Jadi, vitamin C kebanyakan juga mual. Minum probiotik kebanyakan. Ketidakseimbangan mikroba. Tidak imbang. Yang menjadi masalah. Jadi, kebanyakan minum juspro juga Anda akan sakit. Mikroba dalam tubuh Anda akan kacau keseimbangannya jumlahnya. Jadi, sesuatu yang baik, tidak boleh berlebihan. Tidur itu baik. Anda kelebihan tidur juga. 12 jam, malah bangun, jadi tidak enak. Jadi, semuanya ada ada dosisnya. Minum air saja ada dosisnya. Apalagi kalau yang sudah ada masalah dengan ginjal, harus banyak minum air. Betul, secara umum. Tapi kan ada rumusnya sebenarnya. Tinggi badan sekian, berat-berat sekian, nanti ketemu airnya berapa. Wah, ginjalnya 350%. Kalau yang sudah umur, mungkin orang punya orang tua, mungkin sama dokternya dikasih tahu. Ini ya, satu liter saja ya. Jangan lebih ya. Jadi, orang tua supaya tidak kelebihan nih. Pokoknya minumnya ini, dihabisin sehari, minumnya dikit-dikit. Jadi, akhir pun ada dosisnya. Apalagi jus pro atau minuman probiotik. Anda beli yakult, Anda beli, apa namanya, kalau menjadi kalbe itu, ponekal, itu pasti ada. Minum sehari dua botol. Jadi, itu juga ada dosisnya. Kenapa? Karena minuman-minuman probiotik, seperti yakult, lalu ponekal dari kalbe, perusahaan itu, punya tim dokter, punya tim nutrisi, punya ahli gisi, yang bisa tahu bahwa dosisnya sekian. Jadi, ngawur kalau orang bilang nggak ada dosis. Ya, kecuali yang Anda tanya, pedagang. Kalau Anda minum banyak-banyak, dia untung. Jadi, pedagangan otaknya beda. Orang minum banyak, dianya untung. Orang minum banyak-banyak. Kalau sakit, ya salah sendiri. Jadi, tanyalah kepada orang yang concern pada kesehatan, ya dokter. Oke, kita lanjutkan lagi. Mengungka, tidak saya, tidak susah tidur, tapi kalau tidur, terus kebangun, berkali, ya teri. Ini tadi yang susah dijelasin, supaya, jadi banyak orang, tadi, di awal kan saya jelasin, banyak orang itu gampang tidur. Tapi masalahnya apa? Kebangun. Berarti tidak deep sleep. Nah, pelajaran hari inilah, yang membuat kita untuk nanti, Bapak-Ibu, supaya bisa menjadi tidurnya itu berkualitas. Tidur, apakah masalah hormon? Bisa hormon, bisa pikiran tadi. Pikirannya kemana-mana. Bisa karena jadwalnya enggak teratur. Bisa karena makannya masih banyak. Karena waktu tidur itu, waktu deep sleep itu harusnya pencernaan sudah berhenti bekerja, tinggal penyerapan makanan. Jadi, setelah dicerna, diserap, diedarkan. Tapi ini, makan belum selesai. Pencernaannya belum selesai. Membuat terganggu. Jadi, organ-organ tubuh ini kan ada jadwalnya. ketika jadwalnya kita tabrak, akhirnya mereka bekerjanya enggak bisa teratur. Harusnya saatnya pencernaan berhenti, tapi kita barusan makan. Akhirnya tidurnya tidak deep sleep. Tidur, tapi bermasalah. Karena pencernaan yang harusnya istirahat, dia enggak istirahat. Nah, sekarang pencernaannya bingung. Kalau dia beristirahat, enggak dicerna, yang terjadi pembusukan. pembusukan makanan yang tidak dicerna, menyebabkan kanker usus. Apalagi mikrobanya kurang. Kalau mikroba probiotiknya cukup, maka makanan yang dicernanya dimakan sama probiotik. Tapi probiotik juga enggak boleh kebanyakan. Seperti juga antibodi. Antibodi kebanyakan malah jadi autoimun, nyerang dirinya sendiri. Jadi segala sesuatu ada dosisnya. Pak, sudah tahu olah nafas, nyeri otak, dada, olahraga sekarang sudah sembuh. Oke, kalau sudah sembuh. Pak, apakah deep sleep itu saat tidur harus gelap? Tadi dijelasin, sebaiknya gelap itu lebih membuat kita lebih deep sleep. Kecuali tadi ada masalah psikologis, takut gelap. Makanya masalah takut gelapnya dibuang dulu. Nanti pas waktu olah nafas inner healing, olah nafas body scan, ya pas olah nafas mungkin bisa bahwa saya menang atas kegelapan. Saya tidak takut gelap. Karena saya adalah terang. Saya orang benar. Setan malah takut sama saya. Boleh aja sambil bernafas kata-kata sugesti begitu, sehingga nanti trauma gelapnya hilang. Sehingga bisa menikmati terang, bisa menikmati gelap. Gelap paling tidak sebenarnya mata itu istirahatnya lebih bagus. di dalam gelap. Jadi kalau waktu tidur lampu nyala, mata itu istirahatnya kurang. Jadi kalau terbaik sebenarnya tidur itu ketika lampu dimatikan. Kecuali masih ada masalah. Dari kecil lampunya nyala terus. Gelap takut. Lebih baik tidak apa-apa dulu. Yang penting bisa deep sleep dengan ciri-ciri tadi. Bangun tidur seger, tidak pegel, bangun tidur tidak ngantuk, lalu tidak mimpi yang macam-macam. Jadi ini membuat kita benar-benar memiliki tidur yang berkualitas. Nah nanti hasilnya ketika regenerasi sel terjadi pada waktu tidur sleep, nanti ini tidak bisa kayak orang minum obat. Minjol atau sakit di obat sembuh. Tapi kalau pengobatan tanpa obat itu mau pakai obat saja lama, apalagi tidak pakai obat. Tapi begitu sembuh permanen. Jadi begitu mengalami misalnya pankreasnya mengalami regenerasi sel. Nanti sekali-sekali coba-coba saja. Kemarin juga saya ini kan membantu pada pulang kampung. Masakannya kurang. Kemarin makan indomie pedih. Abis tes gula 130 oke juga. Jadi kalau sudah mengalami kesembuhan tapi tetap saya tidak mau makan nabrak-nabrak. Saya tetap makan diet low karbo. Sayur makan, buah makan. Sekali-sekali tidak ada pembantu, tidak ada masakan. Indomie makan saja sikat. Tapi gulanya tidak naik. Tapi tidak bisa terus ditabrak-tabrak terus. sudah tahu bahwa memang sensitif terhadap karbohidrat. Jadi ini bukan soal pankreasnya sembuh apa tidak. Memang saya sensitif terhadap karbohidrat. Artinya makan karbohidrat sedikit saja gulanya bisa naik banyak. Itu maka harus makan karbohidrat sesuai dengan peruntukan hari ini. Jadi misalnya saya makan makan nasi ini. Wah anak banget ya. Saya memang secara umum saya tidak makan nasi, tidak makan bami, tidak makan roti. Tapi kadang-kadang kebogor nasi kecombrang, nasi daun jeruk purut. Ternyata enak loh. Nasi goreng tapi dicampur dengan daun purut atau kecombrang. Saya batal puasa karbonya. Makan nasi. Gulanya naik, tidak usah khawatir. Olahraganya satu jam, gulanya turun. Jadi lama-lama kita tahu bagaimana kita menurunkan gula. Ternyata bukan obat bisa menurunkan, tapi kita hindari. Olah nafas bisa sekian persen. Olahraga efektif. Tapi olahraga yang mana? Lama-lama kita tahu. Kalau mau cepat memang bayar. Bayar ergonomic diet tahu olahraga yang cocok. Tapi kalau depan saya tidak punya duit, ya sudah lah. Metode saya dulu tahun 2009 coba-coba. Jadi pencobanya makin lama makin banyak. Tiap pagi bangun tidur, kalau yang diabetes tes gulanya berapa sejak olah nafas ini. Tidak usah juga sebelum olah nafas, sudah olah nafas tidak perlu sampai begitu. tiap pagi saja berapa. Tapi kalau olahraga boleh. Kalau lagi mencoba olahraga, tapi begitu selesai, tunggu satu jam. Sama juga olah nafas kalau mau habis tes, olah nafas, tunggu lagi satu jam supaya kita tenang dulu, tapi sebenarnya gulanya itu fluktuatif. Kalau Anda nanti mulai tahu olahraga apa yang cocok, sudah. Kita bertanggung jawab. Kalau kita makan kargo lebih banyak, ya bakar lebih banyak. Sehingga hasilnya, besok pagi di tes, 110, sekolah di bawah 100. Tapi tidak perlu di bawah 100. Kalau kita pakai standar dari dokter, orang normal itu 70 sampai 110. Bangun tidur di bawah 100. Tapi kalau kita yang tadinya bangun tidur 150, sekarang bisa 110. Dari diabetes sudah jadi kayak pre-diabetes. Bahkan 110 sudah termasuk normal. Kita bisa menuju hal itu. Kalau saya bisa, Bapak Ibu pasti bisa. Kan kita sama. Tapi memang komitmennya itu. Komitmen, konsistensi, bagian saya nih sekali bisa umumkan di sini aja. Setelah libur lebaran nanti, saya mau komitmen untuk olah nafas bareng. Jadi kalau pagi, saya mikir antara jam 6 sampai jam 7, pendahuluan sebentar, 10 menit, lalu workshop 30 menit, tanya jawabnya 10 menit aja, tapi tiap hari. Tiap pagi. Tapi itu nggak harus. Jadi Bapak Ibu tinggal pilih yang mana. Tapi saya mau tiap hari biar saya sendiri pasti olah nafas tiap pagi. Karena banyak bolongnya. Kalau saya buka sumber. Jadi kita bisa praktek, tapi nanti hari Senin, Selasa sampai Jumat itu nanti saya akan bikin modulnya beda-beda. Jadi hari Senin, latihan metode ini, Selasa ini, tapi itu nggak banyak tanya jawab. Karena memang tujuhnya kayak olahraga bareng. Nanti baru yang malamnya, kalau sudah nggak perempuan, kita ada lebih tanya jawabnya, karena selama ini kan kita perpendek. Harusnya mulainya setengah lapan, kita jam lapan baru mulai. Nanti kalau kita balik ke setengah lapan lagi, itu lebih banyak yang nanti untuk workshop dan tanya jawab. Tapi untuk praktek, saya lagi mau ngatur waktu akhirnya saya, saya mau sediain aja. Toh, kalau tidak lewat Zoom, saya sendiri juga olah nafas. Di bareng aja. Barang-barang sekalian. Mungkin juga membuat orang menjadi lebih komitmen, dan barang-barang itu lebih enak. Oke, itu kita hari ini. Selamat. Sekarang prakteknya adalah selamat tidur. Dicoba aja tadi apa yang satu persatunya, nanti saya akan upload. Kira-kira supaya nanti kita kalau prakteknya ini nggak bisa di workshopkan. Selamat tidur, nanti makin lama saya berharap teman-teman bisa ngalami tidur yang lebih baik. Pokoknya cirinya itu gampang. Bangun tidur seger banget. Kalau seger banget gimana nggak sehat. Kalau tidur pegel, gimana? Terima kasih. Selamat malam. Kita selesai. terima kasih. selamat menikmati